Intro Sekitar 500 peserta perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia atau Permata Cahit berkumpul di bumi perkemahan Giwingsarayu Baruka, Desa Karangrena, Maos, Cilacap, Jawa Tengah. Acara di bawah naungan DPD-LDI Kabupaten Cilacap tersebut bertujuan untuk membentuk generasi muda yang alim fakih, berakhlamu farima, dan mandiri. Acara tersebut menggunakan anggota Komisi 4 TPR RI, Sunarna, untuk memberikan pembekalan terhadap para peserta yang umumnya generasi muda. Sunarna dalam kesempatan itu berpesan agar para pemuda tidak takut menjadi petani. Menurutnya dengan menjadi petani bisa kaya raya karena manusia membutuhkan pangan. Namun ia mengingatkan petani sukses diawali dengan belajar dan bekerja keras, kemudian menciptakan pesat untuk menjual hasil pertaniannya. Yang tidak kalah penting lainnya, generasi muda harus bertakwa kepada Allah dan bekerja keras. Ia berharap generasi penerus LDI dapat membangun industri pertanian Indonesia pada masa depan. Pembelajaran ini sangatlah baik karena kita memberikan pembelajaran pada anak-anak. Kita harus senang menanam tanaman. Ini biarpun hijau ada yang baik yang menghasilkan, mau yang tidak tentu sangat menghasilkan. Biar pelhasil secara tidak langsung, apapunnya langsungnya menunggu lama adalah berharap pohonnya. Tapi yang lebih cepat adalah yang berharap buah-buahnya atau yang lainnya. Tentu ini perlu memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Kita harus suka menanam. Kita bisa sukses dengan menanam dan kita bisa hebat dengan menanam. Dan kita juga menyiapkan pangan untuk negara dan bangsa kita. Acara CAI yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juli tersebut dirangkaikan dengan penghijauan. Sunarna menyumbang seribu bibit pohon buah yang nantinya ditanam warga LDI dan sebagian lainnya ditanam di area perkemahan untuk mencegah abrasi sungai merayu. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton.